Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di rumah satwa edukasi dari tim kami RASTE di my channel kami dosa 258 di kali ini kita akan membahas tentang burung merpati kolong ya merpati kolong itu ada dua jenis merpati kolong meja dan merpati kolong bebas dari sini kita akan mengecek burung adiknya si ini sudah menetas sekitar umur satu minggu merpati kolong bebas ya yang dilihara sama teman kami dan Alhamdulillah satu pasang itu sudah ya sudah menjuari jagungan atau dumpukan dan saat ini burung satu pasang ini tidak ternak dan Alhamdulillah sudah dua kali ya dua kali beranak dan tiga kalinya ini Alhamdulillah sudah menetas umur satu minggu dan kita akan buka tip-tip cara memilih player-player ya bagi buat pemula jadi buat pemula itu carilah burung yang kalau dipegang itu cara bahasa jawanya itu habis ya dipegang itu habis dan badannya itu jantung ya badannya jantung bulu kelek bulunya itu kering dan ujung-ujungnya itu lancip-lancip itu menandakan biasanya burung itu cepat turun turunnya itu cara orang sini itu banter ya cepat dan ini silihat kalau buat merpati kolong itu biasanya suka yang warna-warna ini antik-intik biasanya ini burungnya kalau pedik saya sih pedik saya sih jantan ya kalau bisa melatih kan bisa sabar melatihnya itu ya mungkin burung ini bisa hoki atau bisa juara oke kita akan cek eh adeknya ini ya adeknya ini ke kandang Oke selanjutnya kita akan membahas tentang burung yang susah menelor buat tahu burung yang nggak mau menelor atau nelornya itu lama biasanya kita pakai obat atau apa itu yang obat-obat yang beli tapi bagi saya itu sukanya yang mengalami ya tuh pakai telur cangkang ini ya tangan telur-cang telur yang dikeringkan lalu diremes-remes begini lalu dicampurkan sama jagung ya pagi sore kasih dan harus pagi sore dikasih jagung biar mantuk ininya ya dan lama-kelamaan burung itu secara menelor cepat cepat berproduksi ini adalah hasil grading kami ya satu pasang sudah banyak banget ini ini anak yang kedua dan ini ibunya dua satinet jantan nah ini adalah bapaknya ya bapaknya ini berjenis warna blowwock slab selap-selap ini ini kebetulan beranak dua ya adanya ini adanya ini beranak dua kakaknya satu berarti tiga kali ini dan ini malah menetap satu oh iya teman-teman di di rumah satu edukasi ini eee jadi indukan ini ini kakak punya lakian ya kakak punya lakian eee jadi yaitu kawinnya sama ini doang kawin sama ini mengeram sendiri melolok sendiri sampai segini ini biasanya satu sekarang malah dua ini umur sekitar satu minggu ya satu minggu ini bapaknya ini aslinya lapak bebas bapaknya ini asli dari banjar negara di rumah satwa edukasi juga ada banyak ya burung satinet dan pacar yang belum dibikin konten oke terima kasih sudah menonton dari my channel kami indosatua lima napan semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian ya jangan lupa di komen ya di share dan di subscribe bila ada kata-kata yang kurang atau salah bisa di komen so jangan jangan lupa loncengnya dinyalakan biar kita tambah semangat dalam berkonten biar apa itu kalau di jalanan ngapin gue matat gawa ih ya Allah main mantap akan jangan lupa jangan lupa ketika mereka aku dia